Kuda putih menghimbau angin barat, jilid 08. Orang-orang menjadi sangat terkejut menyaksikan kepandayan Bun Siu itu, seorang nona yang nampaknya bertubuh lemah, yang sekian lama berdiam saja. Kilo Jin heran hingga dia melongo dan mulutnya celangap. Bukankah dia telah tinggal bersama nona itu 10 tahun lebih? Adalah si Gagu yang tertawa ah-ah uh-uh sambil bertepuk tangan. Kilo Tiang, kata Bun Siu tawar. Saudara ini telah mengatakan bahwa besok pagi orang ini hendak diserahkan kepada orang tuanya untuk diperiksa dan dihukum, oleh karena itu kau tidak usah membinasakan dia sekarang. Tetapi aku ingin mendengar mengenai Istana Rahasia Kobu. Bagaimana cerita yang sebenarnya? Andai kata dia hanya ngacobelo, kita biarkan saja sambil tertawa. Buat apa kita bersungguh-sungguh terhadapnya? Kaka ini benar, kata Aman. Supu, bukankah hal ini sangat aneh? Kenapa sapu tangan sahabatmu itu justru berupa sebuah peta? Kilo Jin kenal baik tabiat Bun Siu. Meskipun dia lemah lembut tetapi kemauannya keras dan sukar dicegah, maka itu dia suka membiarkan Tantat Hian bercerita. Penyamun itu berkata dengan nyaring, cuwon besarmu telah jatuh ke dalam tangan kalian, cuwon besarmu tidak takut apapun juga. Biarlah aku menuturkan tentang peta ini. Lukisan di dalam sapu tangan ini adalah gambar atau peta dari Istana Rahasia Kobu itu. Coba kalian pandang dengan seksama, lalu telitilah sutra serta benang yang dipakai untuk menyulam dan menjahit lukisan yang membentuk gunung, air dan gurun. Bukankah itu adalah sutra dan benang wal kuning yang warnanya sama sehingga amat sulit untuk dibedakan? Tetapi bila sutra dan benang wal itu terkena darah, perbedaannya lantas menjadi nyata. Lihatlah sekarang. Bukankah benang wal lebih banyak menyedot darah daripada benang sutra? Bun Siu mengangkat sapu tangan itu untuk diteliti. Dan ternyata benarlah keterangan Tantat Hian itu. Benang yang menyedot darah menjadi merah, yang tidak tetap kuning, karena itu gambar nampak menjadi jelas sekali. Baru sekarang dia mengerti bahwa sapu tangan itu menggenggam rahasia, dan itulah peta Istana Rahasia Kobu. Tantat Hian lalu melanjutkan kata-katanya, rahasia Istana Kobu itu dibawa oleh seorang edan. Ini adalah kejadian pada belasan tahun yang silam. Di kota Lok yang ada satu jago tua si de bernama Kyoen. Pada suatu hari dia mengadakan pesta ulang tahun yang ke-80. Banyak orang gagah yang datang untuk memberi selamat padanya. Selagi pesta berjalan, munculah si edan itu. Dia tertawa lebar, tangannya menggenggam pelbagai macam mutiara, kumala dan batu-batu permata lainnya. Dia lantas meletakkan semua itu di atas meja sambil berkata, Suhu, aku membawa hadiah untukmu. Memang benar, dia adalah muridnya The Kyoen. Semua tamu menjadi berkunang-kunang matanya menyaksikan harta bernilai besar yang semuanya indah itu. Yang aneh adalah si edan itu. Habis tertawa dia menangis, lalu dia tertawa pula dan menangis kembali. Ketika ditanya dari mana dia memperoleh barang-barang permata itu, dia pun menjawab. Istana Rahasia Kobu. Istana Rahasia Kobu. Istana Rahasia Kobu. Ketika itu The Kyoen tak mau banyak bertanya lagi. Dia menyuruh para pelayannya untuk membawa muridnya itu masuk untuk beristirahat. Inilah cerita yang menarik hati. Semua orang menjadi tertarik untuk mendengarkannya. Tathian lantas melanjutkan pula, di antara hadirin ada banyak orang yang liai, di antara mereka banyak juga yang matanya menjadi merah karena melihat permata-permata yang bernilai besar itu. Mereka lalu bertanya kepada si gila di mana letak istana Kobu, tetapi si gila menjawab tak keruan, omongannya putar balik. Bahkan pertanyaan The Kyoen sendiri dijawab sama tidak keruan junturungannya. Tiga hari kemudian, pada tengah malamnya cuan rumah kedapatan terbunuh secara gelap dan berbareng dengan itu si edan pun lenyap. Di dadah The Kyoen tertancap senjata yang menyebabkan kebinasaannya, yaitu sebatang pusut, jarum panjang, yang menjadi senjata si edan. Di samping pembaringan tertinggal sebelah sepatu yang berlepotan darah, itulah sepatu milik si edan. Di atas lantai ada tapak-tapak kaki yang ukurannya tepat sama ketika dicocokkan dengan sepatunya si edan. Maka semua orang lantas menduga bahwa si edan menjadi kalap dan membunuh gurunya sendiri kemudian menghilang. Karena itu orang-orang hanya bisa menyesali nasib jago tua yang malang itu. Tapi yang amat mengherankan adalah, kenapa The Kyoen yang demikian lihai bisa kalah oleh muridnya dan kenapa di kamarnya tak ada bekas-bekas pertempuran atau pergulatan. Keluarga The dan beberapa sahabatnya lantas pergi mencari si edan, tetapi tidak berhasil menemukan orang itu. Dia tidak meninggalkan tanda-tanda atau bekas jejak sama sekali, sehingga orang-orang menduga bahwa jika tidak terjeblos di jurang mungkin dia telah mati karena membuang diri ke sungai. Sejak itu cerita tentang istana rahasia kobulantas menjadi buah pembicaraan dan terjadi semacam gelombang di antara kaum rimba persilatan. Dua tahun sesudah itu, tersiarlah kabar angin bahwa ada orang yang menemukan peta istana rahasia itu di tengah jalan. Peta itu kemudian dihubungkan dengan harta besar yang dibawah si edan, dan orang-orang percaya bahwa di dalam istana rahasia itu masih tersimpan banyak harta lainnya. Karena itulah peta ini menjadi perebutan di antara jago-jago hingga ada jago-jago yang membuang jiwanya secara sia-sia. Peristiwa menggemparkan berikutnya terjadi pada belasan tahun yang lalu. Peta itu jatuh ke tangan Pekma Li Sam dan istrinya Kim Gin Xiao Kiam Sam Nyo Chu. Begitu mendapat peta itu, Li Sam dan istrinya sudah lantas berangkat ke Hwee Kiam. Tetapi entah kenapa kemudian kedapatan suami istri itu telah mati di wilayah asing itu. Mendengar sampai di situ, Bun Siu berkata dengan dingin, Menurut apa yang aku dengar, Li Sam suami istri sudah binasa di tangan rombongan orang-orang Chen Wie Piao Kliok. Itu berarti perbuatanmu sendiri, Tan Toa Piao Tau. Tan Tat Hian bercekat hati dan tubuhnya mengjigil. Dia merasa tertusuk dengan sebutan Toa Piao Tau itu, artinya Piao Su yang terbesar. Namun dia tidak gentar. Dia menjawab dengan terus terang. Tidak salah katanya. Suami istri Li Sam dibinasakan oleh aku dan saudara-saudaraku. Kami sudah menggeledah tubuh suami istri itu, tapi peta tersebut tidak ada pada mereka. Maka mestinya peta itu berada di tangan anak perempuan mereka yang lolos dari tangan kami. Sebab itulah kami lantas mencari anak itu, tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya. Selama belasan tahun kami telah menjelajah bagian selatan dan utara pegunungan Tian San. Sungguh kebetulan hari ini aku menemuinya di sini. Bukankah itu berarti Tian telah menakdirkan agar kita bernam menjadi orang yang beruntung? Bagaiku tidak apa-apa jika kalian hendak membunuh aku. Tapi kalau kalian berpikir sebaliknya, umpama dari musuh kita menjadi para sahabat, bukankah hal itu ada baiknya? Nanti aku akan mengajak kalian pergi mencari istana rahasia kobu itu dan jika berhasil maka harta itu akan kita bagi rata. Bukankah itu berarti kita sama-sama memperoleh harta besar? Jikalau peta ini terjatuh ke dalam tangan si tua bangka bongkok seperti unta itu, pasti harta besar itu akan ditelannya sendiri. Tan Tat Hian sengaja mengucapkan kata-kata terakhir itu untuk mengadu Bun Siu dan lainnya dengan Kilo Jin. Dia berharap keserakahan mereka akan timbul hingga mereka berselisih dan saling bunuh. Kilo Jin tertawa dingin. Kami sudah mempunyai peta ini, mustahil kami tidak dapat pergi mencarinya sendiri, katanya. Tan Tat Hian berkata pula. Jika tadi dia mempergunakan bahasa Kazak, maka sekarang dia mengubahnya dengan bahasa Tionghoa. Katanya, katakan saja kamu dapat mencari istana rahasia itu dan memperoleh harta besarnya. Tapi jangan lupa, harta itu adalah milik bangsa Kazak, maka maukah bangsa ini menyerahkannya kepada kamu? Kamu bangsa Han? Menurut kau bagaimana tanya Kilo Jin? Dia ingin mengetahui pikiran orang. Mari kita bekerja sama, ajak Tat Hian. Terlebih dulu kita binasakan semua orang Kazak di dalam rumah ini. Perbuatan ini cuma kau dan aku yang mengetahuinya, karena itu tidak usah khawatir kalau nanti akan bocor. Kemudian kita pergi mencari harta karun itu. Jika kita berhasil maka kau boleh mengambil tujuh bagian, untukku cukup tiga bagian saja. Mengapa kau mau mengalah begitu banyak? Simpek bertanya. Aku kalah gagah darimu, jadi kau berhak mendapat lebih banyak. Umpama kata kau mau menyerahkan nona Kazak yang cantik ini untukku, maka aku akan mengalah lebih jauh. Kau boleh ambil delapan bagian. Pembicaraan itu tidak dimengerti oleh Supu dan Aman, maka keduanya hanya diam saja. Akan tetapi tidak demikian dengan Bun Siu yang menjadi marah sekali. Di dalam hatinya dia berkata, Bangsat, kau sangat jahat. Bukankah kematianmu sudah dihadapan mata? Mengapa kau masih berpikiran busuk sekali? Kirlojin berkata, Nonaka Zah yang satu ini lihai sekali, belum tentu kita dapat melawan dia. Kau bisa membokong dia. Tentu dia tidak bersiaga. Kirlojin hanya diam saja, agaknya dia sedang berpikir. Ahaha, begini saja, katanya sesaat kemudian. Dengan diam-diam akan kupotong tambang belenggumu, kemudian memberikan golok padamu, sesudah itu kau menghampiri dia dan membacok punggungnya. Nona ini sangat cantik, sungguh sayang kalau dia terbinasa, kata Tatian. Tapi karena tidak ada lain jalan, baiklah. Bun Siu dapat menerka maksud Kirlojin. Jelas si orang tua ingin dialah yang membunuh penjahat ini. Selagi Tatian dan Kirlojin berunding sampai di situ, mendadak dari kejauhan terdengar suara orang memanggil, Supu. Supu disusul dengan, Aman. Aman. Hampir berbareng Supu dan Aman melompat bangun. Ayah, aku di sini. Mereka pun segera menyaut. Kemudian keduanya berlarian keluar, Supu di depan dan Aman di belakang. Mereka tidak menghiraukan angin besar dan salju yang berhamburan sehingga mereka sukar bernapas. Hari itu cerku minum arak di rumah Suruki. Ketika turun hujan salju disertai angin keras, dan sampai sore anak-anak mereka belum muncul, keduanya menjadi amat khawatir. Mereka lantas pergi mencari dan di sepanjang jalan mereka terus memanggil-manggil. Mereka girang sekali karena menemukan anak mereka tidak kurang suatu apa. Supu dan Aman lantas mengajak mereka ke rumah Kilojin. Begitu tiba di depan pintu, mendadak Suruki berkata, Bukankah ini adalah rumah milik si orang Hon yang harus mampus itu? Tidak, aku tidak sudi masuk ke rumahnya. Tidak mau masuk kata cerku. Habis kita berlindung di mana? Kupingku dan hidungku sudah pada beku. Suruki membekal buli-buli berisi arak dan di sepanjang jalan dia terus menenggak araknya untuk melawan hawa dingin, karena itu dia sudah terpengaruhi susu macan. Maka dia pun berkata, Aku lebih suka batok kepalaku beku semua. Tidak mungkin aku mau masuk ke rumah orang Hon ini. Lihat anakku yang menjadi mustikaku ini, kata cerku. Kalau dia kenapa-kenapa karena beku, aku akan membuat perhitungan denganmu. Aman, mari kita masuk. Suruki tidak menyahut, sebaliknya dia melirik putranya. Mendadak dia berseru, Hektometer, kau telah masuk ke rumah orang Hon itu, anak mau mampus dia lantas mengayunkan tangan hingga tubuh seputra uyung. Anak ini tidak menangkis atau bertelit. Tubuhnya membentur aman hingga sinona roboh ke salju. Cerku menjadi gusar sekali. Hi, kau berani memukul anakku tegurnya. Dia belum lagi menjadi nona mantumu, tetapi kau sudah berani memukulnya. Bukankah di belakang hari dia bakal disiksa mampus olahmu? Kalau aku hendak memukul, aku lantas memukul, mana dapat kau melarang aku kata suruki sembarangan. Dia sudah tidak dapat mengatasi pengaruh air kata-katanya. Cerku pun menjadi gusar. Kalau kau laki-laki, mari kita bertempur pula dia menantang. Baik, mari, mari suruki menyambut dan kepalanya langsung melayang, bahkan tepat mengenai dada lawan. Cerku juga sudah mulai dipengaruhi arak, maka berbeda dengan biasanya, dia pun lantas melayani. Dia tidak keroboh karena pukulan itu, bahkan dia membalas dengan mengayunkan sebelah kakinya untuk menggaet. Tanpa ampun suruki roboh. Namun dia jatuh sambil tangannya menyambar paha cerku, maka keduanya jatuh terguling di salju di mana mereka berkelahi terus sambil bergulingan. Supu dan Aman menjadi bingung. Sia-sia belaka mereka mencoba memisahkan. Dengan suara saja mereka tidak berhasil. Selagi bergulat itu suruki menjumput salju. Ia menyumbat mulut cerku hingga lawannya ini menjadi gelagapan. Melihat ini dia pun tertawa lebar. Cerku cepat memuntahkan salju di mulutnya itu, terus dia meninju hingga telak mengenai hidung lawannya. Suruki tidak kesakitan. Walaupun hidungnya mengeluarkan darah tapi dia masih tertawa. Sekarang dia menjambak rambut cerku. Mereka adalah orang-orang kosan bangsa Kazah, tetapi dalam keadaan sinting itu lagak mereka mirip dua orang bocah. Kilojin bersama Bunsyu berlari keluar. Mereka mendengar suara berisik dari dua orang yang bergulat itu. Si Gagu turut keluar juga. Sekarang Supu dan Aman tidak bingung lagi, sebaliknya mereka bahkan tertawa. Mereka tahu bahwa ayah mereka sedang sinting. Dalam pergulatan lebih jauh, Suruki jatuh di bawah. Dia kena tertindih dan sia-sia saja dia berontak. Akhirnya dia diam saja. Supu kaget. Lepaskan ayahku. Supu berteriak seraya menghampiri untuk menarik cerku. Dia kuatir ayahnya terluka. Di luar dugaannya, sesudah didekati ternyata dia mendapatkan ayahnya sedang tidur menggeros. Akhirnya semua orang tertawa. Supu membantu Suruki bangkit, lalu diajak masuk ke dalam. Cerku dipegangi Aman, dia pun segera ikut masuk. Suruki lantas mengoceh, Hahaha. Kau tidak mampu melawan aku. Akulah jago kazah nomor satu, supu yang nomor dua dan kelak anak supu yang nomor tiga. Kau cerku, kau yang nomor empat, kemudian dia bernyanyi. Cerku pun sudah sinting, tetapi dia turut tertawa. Begitu tiba di dalam, Bunsyu langsung berseru kaget. Di situ tidak ada Tantatian, yang ada hanya beberapa helai tambang bekas membelanggunya yang ujungnya pada hangus, tanda bahwa si penyamun membakar tambang itu untuk membebaskan diri lalu kabur dari pintu belakang. Di atas meja, selain golok, sapu tangan yang berupa peta itu pun sekarang sudah lenyap. Dalam kagetnya Ki Le Jin berlari ke belakang untuk mengejar. Pintu belakang menghadap ke utara. Begitu pintu dipentang, angin dan salju lantas bertiup kencang hingga empek Ki merasa sanksi untuk menerobos terus. Selagi dia sanksi, Bunsyu menghampiri dirinya lalu berkata dengan suara perlahan. Angin dan salju begini besar, dia tidak akan dapat kabur jauh. Kalau dia tetap memaksa menyingkir juga, dia pasti mati di tengah jalan. Biarlah kita menunggu sampai langit sudah terang dan badai mulai reda, barulah kita pergi mencari mayatnya. Ki Le Jin mengangguk setuju. Dia menutup kembali pintunya, lalu mereka berdua kembali ke ruang depan. Di sana tidak nampak si Gagu yang agak tolol. Bunsyu merasa kasihan pada si Gagu itu, maka dia membuka pintu depan dan memanggil berulang-ulang. Akan tetapi tidak ada yang menyaut. Dia tuli, dia tidak bisa mendengar kata empek Ki. Bunsyu masih melihat kesekeliling, barulah dia kembali ke dalam. Ketika fajar barulah badai mulai reda. Suru Ki sadar tanpa ingat kelakuannya ketika mabuk. Begitu melihat Ki Le Jin, dia menjadi gusar. Namun Supu dan Aman segera membujuknya seraya menuturkan bahwa orang tua bangsa Han inilah yang telah menolong mereka dari penyamun. Oh, kiranya kaulah yang menolong anakku kata Suru Ki. Kau orang baik, aku berterima kasih padamu, dia lantas memberi hormat. Kemudian menambahkan lagi, mari kita susul penyamun itu agar dia tidak lolos. Cerkup pun turut mengaturkan terima kasih. Sebenarnya Ki Le Jin tidak setuju pergi beramai-ramai, tetapi karena tidak memiliki alasan untuk menolak, dia terpaksa pergi bersama mereka. Dia membekal ransum kering. Tan Tat Hian menyengkir selagi hujan salju, maka tapak kakinya sudah lenyap pula. Tetapi Suru Ke dan Cerku adalah penduduk gurun asli. Mereka dapat melihat tanda-tanda secara luar biasa dan mereka menduga tanda-tanda itu ditimbulkan oleh si orang jahat. Tujuan mereka ke arah barat. Itu berarti mereka menuju ke gurun pasir besar. Empat orang kazah itu lantas teringat tentang dongeng memedi di gurun, maka air muka mereka tiba-tiba bersinar lain. Suru Ke bernyali besar, katanya nyaring, meskipun kita benar-benar bertemu memedi, kita mesti membekuk manusia jahat itu. Supu, mau tidak kau membalaskan sakit hati ibu dan kakakmu? Tentu, ayah jawab seng anak. Aku akan ikut ayah. Aman, lebih baik kau pulang saja. Tetapi ternyata si nona pun berani. Kalau kau bisa pergi, tentu aku pun dapat jawabnya. Dalam hatinya dia hendak berkata, kalau kau mati, mana bisa aku hidup sendiri saja? Aman, lebih baik kau turut ayahmu pulang. Suru Ke membujuk. Cerku bernyali kecil, dia paling takut dengan setan. Metu cerku mendolik, dia lantas mendahului berjalan di depan. Dalam melakukan perjalanan di gurun, yang paling ditakuti adalah tidak adanya air, maka air menjadi bekal yang utama. Kali ini habis hujan selju, pasir pun tidak berterbangan, maka perjalanan rombongan ini tidak mendapat rintangan. Makin ke barat, tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Tantatian nampak semakin nyata. Bahkan kemudian tapak kakinya kelihatan jelas karena tidak tertutup selju lagi. Itulah bukti bahwa dia tiba di situ sesudah selju berhenti. Sungguh lihat Jahanam itu kata Kilojin seperti mendumel. Tadi malam badai dasyat sekali, tetapi dia tidak mampus dan dapat berjalan terus hingga kemari. Eh, haha, masih ada tapak kaki. Satu orang lainnya suruh ke mendadak berseru. Dia menunjuk tapak kaki Tantatian. Orang ini berjalan tepat pada tapak kaki si manusia jahat. Kalau tidak diperhatikan secara teliti, maka tapak kaki yang bertumpuk ini tidak akan terlihat. Mendengar itu semua orang lantas membungkuk untuk meneliti. Benar saja, tapak kaki itu berbekas lebih mendalam daripada biasanya. Mustahilkah jika ini adalah tapak kaki si gagutannya Bun Siu? Tadi malam dia sempat melihat sinar aneh dari metu si gagut dan hal itu telah menimbulkan kecurigaannya. Tetapi anehnya tapak kaki yang kedua ini rada enteng, bukti bahwa orang ini bertubuh ringan. Mungkinkah dia adalah si gagut dan sebenarnya dia amat lihai? Kilojin tidak berkata apa-apa, melainkan berjalan terus dengan mengikuti tapak kaki itu. Dia ingin cepat-cepat menyanda penyamun itu. Dia tidak takut kepada tathian seorang, tetapi diakwatir penyamun itu akan memperoleh kawan yang lebih lihai. Sulit juga berjalan di atas salju. Makin ke depan salju makin tebal hingga kaki terpendam sampai ke lutut. Mereka hanya dapat berjalan secara perlahan sehingga mereka terpaksa harus singgah bermalam di tengah jalan. Mereka menggali salju hingga nampak pasir untuk kerbah di dalam liang, lalu tubuh mereka digulung dengan permadani. Mereka tidur bergeletakan di atas pasir. Ketika besok paginya Bun Siu mendusin, dia mendengar suruh ke dan cerku sedang ribut sekali. Sebabnya adalah Kilojin telah lenyap. Rupanya dia berangkat tengah malam tadi atau mendekati Fajar. Bun Siu heran sekali. Dia tahu pasti bahwa selama perkenalan kira-kira 10 tahun, si Impek agaknya bersikap tawar terhadap harta. Kenapa setelah mendengar tentang istana rahasia, hatinya menjadi begitu tertarik hingga dia seperti berubah menjadi seorang lain? Dari 6 orang, kini jumlah mereka menjadi tinggal 5. Mereka melanjutkan perjalanan untuk menyusul si penjahat dan juga Kilojin, kawan yang kelakuannya menjadi aneh itu. Beberapa saat kemudian Bun Siu dapat mengenali bahwa jalan yang dilalui adalah jalanan untuk menuju ke rumah Hoa Hui, gurunya. Pikirnya, sebaiknya aku mengajak Suhu pergi bersama. Pengetahuannya amat luas, mungkin dia dapat membantu banyak. Bun Siu mencari istana rahasia Kobu bukan untuk hartanya. Dia hanya ingin mewujudkan cita-cita ayah dan ibunya untuk dapat sampai di sana. Segera mereka mulai memasuki daerah pegunungan. Di sini Bun Siu sengaja melangkah perlahan-lahan sehingga dia ketinggalan jauh di belakang. Setelah rombongan di depannya tidak nampak lagi, dia cepat-cepat pergi ke gubuk gurunya. Tapi dia menjadi heran karena tidak menemukan sang guru. Dia menduga guru itu sedang pergi berburu atau mencari bahan obat-obatan. Perbuatan itu biasa dilakukan setiap habis hujan salju. Karena tidak dapat menanti, dia lantas mencoret-coret beberapa huruf di atas tanah untuk gurunya itu, lalu bergegas menyusul rombongan suruki. Mereka memasuki wilayah pegunungan yang makin lama makin sulit dilalui karena banyak pohon berduri dan lainnya. Tetapi syukurlah tapak kaki yang diikuti masih terlihat di antara sisa-sisa salju. Maka mereka dapat maju terus. Tapi sungguh mengherankan, sejauh ini belum tampak tanda-tanda istana rahasia itu. Memang aman khawatir kalau-kalau dia menjadi takut. Dia ingat cerita bahwa di gurun pasir terdapat memedi. Di matanya tapak-tapak kaki yang mereka ikuti itu nampak seperti jalan untuk ke neraka. Suruki dan cerku juga merasa sangsi. Sebenarnya mereka khawatir, tapi di mulut mereka masih bicara besar. Mereka tidak mau saling kalah, bahkan mereka mulai bertengkar. Cerku, lihatlah, tubuhmu gemetar, kata Suruki. Jika kau jatuh sakit karena ketakutan, ini bukan persoalan main-main. Lebih baik kau berdiam saja di sini menantikan kami. Jika aku mendapatkan harta, tentu aku akan membagi satu bagian untukmu. Di saat seperti ini janganlah kau berlagak kosan kata cerku. Lihat kalau nanti memedi itu muncul, siapakah yang bakal kabur lebih dulu? Mungkin kau atau anakmu. Memang kami ayah dan anak bakal lari kabur kalau melihat memedi kata Suruki pula. Tapi kami tidak seperti kau yang melihat memedi lantas ketakutan sampai bertekuk lutut di tanah dengan tubuh menggigil. Pulang pergi mereka terus menyebut-nyebut iblis gurun. Setelah berjalan lagi sekian lama, langit mulai gelap. Ayah, mari kita bermalam di sini, kata Supu. Besok pagi barulah kita berangkat lagi. Bagus kata cerku sambil tertawa sebelum Suruki menyahuti anaknya. Kau bersama anakmu boleh singgah di sini untuk menyingkir dari bahaya. Aman, mari kau ikut ayahmu. Fui Suruki meludah, lalu dia maju ke depan mendahului yang lain. Supu memunguti cabang-cabang kering untuk dibuat obor. Maka malam itu mereka terus berjalan di dalam hutan. Perjalanan itu sangat sukar sebab mereka sekalian mesti mencari tapak kaki tatian. Suasana makin seram ketika seng burung malam memperdengarkan suaranya. Semua orang menjadi kaget setiap kali ada kepingan salju yang jatuh dari atas pohon, yang mendatangkan suara berisik hingga hati mereka berdebaran. Ahaha, celaka tiba-tiba Aman berseru selagi dia berjalan dengan hati kebat-kebit. Ada apa tanya Supu kaget? Lihat, itulah gelangku yang kemarin sudah kuhilangkan kata Aman, tangannya menunjuk ke depan di mana ada sebuah benda dengan cahaya berkilauan. Gelang itu tergeletak sejarak tiga tombak dari lima orang itu. Memang aneh bila gelang itu tiba-tiba berada di situ. Tadinya aku berpikir untuk mencarinya. Kenapa gelang ini sekarang berada di sini kata Aman? Coba kau periksa dulu, benar tidak itu adalah kepunyaanmu kata cerku, seng ayah. Aman di juri, dia tidak berani pergi menghampiri. Maka Supu yang maju dan memungutnya. Memang inilah gelang milikmu kata pemuda itu sebelum si pemudi memeriksanya. Lalu dia menyerahkannya. Aman masih takut untuk menyambut gelalang itu. Kau buang saja, katanya dengan suara parau. Mustahil kah ini adalah perbuatan memedi kata Supu yang air mukanya lantas berubah, begitu juga yang lain-lainnya. Semuanya terdiam. Mungkin ini malah lebih hebat dari gangguan memedi, kata Bun Siu kemudian. Mari kita mengambil jalan lama saja, jalanan ini adalah jalanan bekas kita. Mereka terpengaruh oleh kepercayaan tentang sesat jalan hingga mereka bakal berputar-putar di situ saja sampai akhirnya mereka mati dengan sendirinya. Suruke hendak menyaksikan kekhawatiran Bun Siu, namun buktinya adalah keandahan dari gelang milik Aman itu. Tanpa banyak bicara mereka terus berjalan. Gelang diletakkan di tanah. Sesudah berjalan sekian lama mereka lantas kembali melihat gelalang itu. Suruke dan cerku bungkam. Mereka tidak berani bicara besar lagi atau saling mengejek. Kita mengikuti si penyamun dan kilojin, kata Bun Siu. Kalau mereka kesasar, mereka pun bakal kembali kemari, maka itu marilah kita berhenti di sini. Kita menantikan mereka di sini. Pikiran ini mendapat persetujuan semua orang, maka mereka segera menyingkirkan salju untuk dijadikan tempat duduk masing-masing.